Berdasarkan data dari Puskesmas Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, pada bulan Februari 2022 di kecamatan tersebut, ditemukan sebanyak 10,5% atau 105 orang balita mengalami stunting. Sementara itu, pada bulan Agustus, angka stunting di wilayah tersebut menurun menjadi 55 orang di enam negari di kecamatan Patamuan. Pihak Puskesmas menyebut masih terus berupaya menurunkan angka stunting di kecamatan Patamuan bersama pemerintah setempat dan juga menargetkan angka stunting di kecamatan Patamuan di 2024 harus di bawah 14%. Salah satunya, melalui Rembuk Korven Gensi Stunting tahun 2022 yang digelar di kantor Nagari Sungai Durian, kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kadar Posyandu dan TPPKK Nagari Sungai Durian. Pihak Puskesmas menyebut masih banyak kendala dalam mencegah stunting di Nagari seperti kurangnya pahamnya ibu hamil dalam jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan juga balita. Begitu juga dalam penyajian makanan tambahan yang masih monoton sehingga perlu ada pelatihan membuat makanan tambahan balita. di bulan Februari sebanyak 10,5 persen angka satunya. Kalau yang banyak itu 105 barita. Ketika kami melakukan kandidat 3 petang di bulan Agustus, Alhamdulillah mengalami penurunan sebanyak 65 anak. Dibagi menjadi 6 negari, ada bagian eksternya. Dari Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.